Intro Saat ini banyak warga jobar dari pelosok yang kebingungan harus tinggal di mana selama masa pengobatan atau terapi terutama di rumah sakin Hasan Sedikin Bandung. Karina salah satunya, warga Subang yang tengah menjalani pengobatan kanker cervix tersebut bersyukur dengan adanya rumah singgah karena dirinya tak memiliki saudara di Bandung. Subang, ibu sakit apa? Kanker cervix. Kanker cervix juga? Oh iya, iya, iya. Ibu sudah berapa lama? Saya baru ke sini, kemarin kan berobat, dapat rujukan dari pemanukan, suruh dibawa ke Hasan Sedikin. Iya, kan semuanya tidak selesai semua, seakan kesehatan, ada yang ketinggalan. Nanti besok jam 8 harus di sini kan ibu saya. Oh, jadi ibu singgah dulu di sini? Singgah dulu di sini. Untuk penghabis lapiran? Ibu sakit apa? Saya kanker sih. Oh, kanker juga. Perasaan ibu gimana sekarang? Ada, udah berapa lama di sini? Dari kemarin. Oh, dari kemarin. Oh, singgah dulu di sini? Iya. Harus bolak-balik. Itu kan nggak beres satu hari. Hari ini harus di-checklet lagi. Dan besoknya harus ambil hasil romsenan. Jadi, kalau kemarin ke Sukabumi kan di jalannya gimana? Mace, panas, capek, takut ngedrop lagi. Bersama komunitas Jabar Bergerak dan para donatur, pemerintah Provinsi Jawa Barat pun menghadirkan rumah singgah humanis atau rangganis di Jalan Wastu, Kencana No. 73, Bandung. Warga yang kurang mampu secara ekonomi bisa gratis menginap di rumah singgah tersebut sampai selesainya keperluan mereka di rumah sakit. Menurut Gubernur Jabar Ridwan Kamil, total ada 25 tempat tidur yang disediakan di rangganis. Jika kurang, pihaknya pun akan mengupayakan penambahan tempat tidur. Untuk bisa menginap di rumah singgah tersebut, warga hanya perlu menunjukkan surat rujukan untuk membuktikan deringnya pasien yang penguatan atau pemeriksaan kesehatannya tidak bisa dalam waktu sehari. Budi Hartati, Bandung TV